Intro dan itu rahasia umum kalau ulama itu sangat menghormati apa marga Quresh apalagi marganya Rasulullah SAW akhirnya ngewaji ngewaji diwajah apal macanya bener orang dihapal loh makanya roh terkibe dihapal loh semenjak niku terus akan menjadi orang besar maka jangan matikan nur kamu dengan maksiat jadi tradisinya gitu ini saya tahadus binikmah ini saya bukan sombong kenapa saya diterima Habib Umar ketika baca kitabnya saya belajar kitab itu lama sekali saya bacakan di anak-anak sarang saya itu pertama dapat dari muridnya Habib Umar, beliau ingin belajar itu sama saya, saya dikasih setelah dikasih saat takriri saya pelajari sama anak-anak sarang termasuk sama penanyal ya lukman itu cucunya bersibir banyak sekali anak sarang belajar kitab itu dari saya kalau ada yang kenyaman tak titipin supaya membelikan kitab itu setelah saat takriri saya beberapa kali sebenarnya saya ketemu Habib Umar di Jakarta tapi saya tidak soan di langitan ya pernah saya tidak soan karena saya menghormati QEK tapi pas di Semarang lelah-lelah saya itu diminta sama panitia supaya ketemu kebetulan ketua badan wakaf Uni Sula itu banyak yang kenal saya hanya kitab itu tak bawa jadi Habib Umar utama itu baca takriran saya saya itu baca punya takrirannya banyak maksudnya tulisan tangan saya itu dibaca beliau banyak makanya beliau tahu kalau kitab itu saya pelajari terus bentuk penghormatan beliau kerson nulis di kitab saya orang kok gaya-gayaan itu kitab itu pasti gak mau saya dulu minta ijazah bahamun al-ulam jadi itu saya pelajari saya khatam saya ajarkan di santri saya beberapa kali saya punya takrirannya baru saya minta ngaji sama bahamun terus disuruh baca terus ya sudah terus dikasih ijazah itu ijazah level A kalau tidak gelap tidak mau itu masalah kalau tidak gelap tidak gelap tidak seperti ini kalau ngaji bermula nyatai kelatak Alhamdulillah berkasih pokoknya lapor bojok wah berkaji ngaji pokoknya ngaji ini gue bilang apa enak dia merang apa enak gak perlu gak perlu itu lu rekaman murid ada ini agar kalau merang orang dia seribet tak kalau tak kok bareng ayo kelaku 6 kalau 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 milih merang apa milih gak ke fel repot repot jadi saya itu kitabnya Habib Salim As-Satiri juga gitu saya punya tak sinaw ini tak tak kiri tapi beliau karena sudah intakolailar rofiqillah saya tidak sempat ketemu andai kan ketemu saya berani ya setelah saya nak kiri karena itu ya begitu Imam Shafi'i ngaji saya Imam Malik itu hatam watok hatam watok beliau hafal baru kemedin nyari Imam Malik orang rapal juga sangu sangwapal maksudnya sangwapal paham lagi ngaji Imam dan ini senengnya aku kue wapal jalan salim terus ngaji masya Allah kue apa nikmati tapi mesti tak jamin uang lurus ngaji yakin ngaji jubel mesti gak partai iku dong tersinggung ter gitu ya santai ah sekat diharga diri malah ini kalau gue jelek gak haram karena diharga diri santai saking ngapik hati ini jadi gak gampang gelong kolbin salim jadi dihsik jenengnya ngaji itu jadi Imam Gozalia gitu sinaw kitab Imam Karomen alim apal baru ketemu jadi ketemu ya cepet ya cepet banget akhirnya gurunya langsung ke ilmu kelas A karena kita murid ini paham makanya Habib Umar bilang ke saya diberi izin karena memang beliau tahu kalau saya punya tagrinan beliau sempat baca beberapa halaman dan itu memang ada tulul ulama jadi di sinaw dulu baru ngaji dulu saya ngaji wahab sama mbamun saya sinaw dulu ngaji saya tinggal cek tadi misalnya berarti benar 100% tapi misalnya berarti terlalu dari aneh wong min ku dari kan kacek ayo kakeyan le dul dul bapak bapak sengrepot nah hilangan titik hayatun uloh padahal tulisannya habbatun biji malah ini jadi goyonan salah titik jadi mati ono murid tuh goblok kira karuan dikandani guruni habbatun saudak dawa unmingkulida jadi biji hitam iku dawa unmingkulida jinten apa kitap edek nih hayatun saudak haun dawa un akhirnya golek uloh irang laseng jenis irangu kopra haun nyijazah edek nih kitap edek apa hayatun saudak dawa un mingkulida jadi maknanya ya utawi uloh sing iku dawa un barang golek uloh irang tenan ini pdw nyekel uloh obat tuh ini kan ura kepikiran naiki beracun ini kitap edek obat makhayatun itu obat ceket dicokot ya uloh tak kebala unmingkulida mulanya jadi goyonan ngaji sing tahkek salah titik nyawa melayang itu salah titik nyawa melayang mereka kitap edeknya habbatun saudak dawa un mingkulida utawi apa habbatu biji sing ireng kitap edek nih hayatun oradijekno oradijekno terus golek hayatun iku korban kamus ya ini bener kayak ngaji bik guru ini bener jadi nak kitap yang salah tak bener no tetep mambu loh kitap tulisan salah yang mambu ya gila menerah ya anak ngaji sorokan kebentuk ilmu kebentuk isen kemungkinan gue isen ya haram serauh 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 saya semari berkorot woi malah gak usah gak usah ngaji ini-ngini woi gajarannya kelas B gak masalah kelas B agar terus woi-woi poinnya naik yang seneng ulama ya karena ulama itu yang khaliya amaliya coro dohir itu yang menguntungkan Islam sementara orang sufi-sufi ya sufi-sufi ini ibadah ibadah dibuli mikirnya ulama lu apa mikirnya ahli ibadah kacik bintan ibadah bintan suwi tak tahu ya mesti wail misalnya suwargo misalnya mustafa wiridan terus paling lu buswargo mau buswargo gelundeng kenapa bukan buswargo murgaman wiridana ini mecin tapi nak ulama ulama mulang ben uang paham caranya sholat caranya zakat caranya belai hewan yang ben benar ini kuku wabah ujasani ulama ngancani wong wangkot gelem wong sombong gelem wong fikir gelem wong sugah gelem wong melete gelem wong keriting gelem wong gendut gelem sempatnya kahbah itu belajar di ihya'i wulah mitin ngurib-ngurib agamanya pengirahan ibadah ibadah di bis baris bis gitu-gitu tentu seperti ini ya baik tapi gak akan menandingi kebaikan ulama ini sampai patah ini tafak kurusa'atin khairun min ibadah di sitina sana padahal saat ini mana ini berasa jam seorang mongso jadi 5 menit bisa saja sepuluh menit kiai sa'i kiwai meni sa'atin jam itu keliru wong di seorang mongso maksud nabi ngintikan wa sa'ah arbaun wa isruna dakikah dua puluh apa satu jam itu sama dengan situna dakikah berapa enam puluh ya orang nabi jadi sa'ah itu sak mongso padahal jadi ulama mikir 5 menit rong menit itu sak sa'ah itu tibang ahli ibadah bayangkan kalau ulama ini mikir sedih orang mikir caranya gulik nafaka itu rong ulama itu amin mikir kerja gocek apa wadul pitik itu rong ulama ke pedagang apa amin yang mikir ini aku nak penampilan ini menarik publik terus aku tambah rong ulama itu maklar itu anak-anak malah mikir penampilan bentuk itu malah rong ulama itu apa maklar tapi lumayan maksudnya lumayan juga rame-rame islam tapi itu rong ulama itu malah malah penampilan berang ini dipikir mau rong ulama ya kan api sarokan gak apa-apa tak buka aja ya gus gus yang nam nam yuk yang tua yuk keliwati yuk nah kata kok yuk ralim bi gak sungkan gus bahas ini yuk cuma adab yuk tawari caranya nutupi kenapa kira mulang tafsir sungkan adab ya gus bahas jadi kesannya raka rana bodoh tapi apa adab yuk 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 ya yuk ya ya ya